Selamat datang di Webus Center Tempatnya alur cerita manhua terbaru Siap bos, kali ini saya akan mengalur cerita manhua terbaru Yaitu Terisekai menjadi petani di Dungeon Tower Full 1 jam Wah wah wah, sihajun kedatangan tamu baru ini Yaitu para kelinci baru Wah wah wah, seperti apa ya kelinci baru itu Dan oke, kita langsung aja lah ke alur ceritanya Langsung dicap cus Kemudian di pertanian permukaan Tampak daun bawang tumbuh dengan subur dan seles Ternyata daun bawangnya sedang dipanen Ada bapak dan ibu kelinci itu dibantu sama bocil kelinci Yang sedang mengangkut daun bawang yang sudah dipanen sama kelinci sabit Dan terlihat bapak kelinci sedang menyirami ubi jalar yang sudah tumbuh dengan subur Wah, tampak senang sekali itu bapak kelinci ya Kemudian di gua pertanian sihajun Di situ si tomat ceri juga sedang dipanen Sihajun saat ini sedang panen besar Ia bersama ratu lebah beracun dan juga para kelinci Sedang membantu sihajun untuk memanen tomat ceri Sihajun minta tolong kepada para kelinci itu Untuk memanen tomat ceri yang banyak Soalnya ia mau pergi ke bos minotor Jadi ia bisa memiliki cadangan makanan yang banyak ketika ia pergi gitu ya Jaga-jaga juga sih barangkali si bos minotor itu bikin ulah Kemudian karena sihajun memanen tomat ceri dalam jumlah banyak Sihajun mendapatkan notifikasi naik peringkat Jobnya sebagai petani meningkat Ya, dari petani grade D menjadi petani grade C Wah, sihajun kaget Karena sebelumnya ia tidak pernah memperhatikan job level petaninya Tau-tau sekarang sudah grade C Apa ini istimewa ya? Dan ternyata keterangannya muncul Yaitu petani grade C memiliki keunggulan dalam menyatu dengan alam Petani grade C memiliki bakat terpendam Dan menjadi karakteristik antara alam dan kehidupan Dan sebagai tambahan Sihajun sekarang memiliki skill unik Yaitu dapat berkomunikasi dengan hewan yang sebelumnya belum ia mengerti Waduh-waduh, berkomunikasi dengan hewan Wah, sihajun kaget Apa maksudnya berkomunikasi dengan hewan? Sihajun jadi bingung dah Kemudian sihajun memanggil bapak kelinci Ia mau minta tolong Dan ternyata Ada apa bos sihajun? Kau memanggilku Ucap bapak kelinci Waduh, sihajun malah mendengar bapak kelinci Ngomong bahasa Indonesia Waduh-waduh, kaget benerina Beneran menyahut itu Biasanya kan cuma pik, 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 pik Lah ini malah ngomong beneran Njir, apaan dia? Coba katakan sekali lagi bapak kelinci Coba ucapkan lagi Apa aku salah dengar? Ucap sihajun yang minta bapak kelinci untuk ngomong lagi Tapi bapak kelinci malah bingung Ini sihajun kenapa dah? Oh kenapa paman bos sihajun? Apa terjadi sesuatu? Ucap kelinci sabit yang tiba-tiba nongol Wah, mendengar itu sihajun senang sekali Ia langsung mengelus-ngelus kelinci sabit Ia memanggilnya paman Ternyata selama ini ia dipanggil seperti itu sama si kelinci ya Duh gemes banget dah sini kelinci nya Yaelah, tapi kau kemarin menebasku sampai aku bodak Kau tidak boleh mengulanginya lagi ya Waduh, ampun paman sihajun Bos sihajun, apa kau memahami perkataan kami? Ucap bapak kelinci Yoi bro Aku mendapatkan skill baru ini Yaitu friend of nature Sekarang aku adalah temannya alam di dungeon tower Jadi sekarang aku bisa memahami semua ucapan hewan apapun Yang sebelumnya tidak aku mengerti Wah, mantap dah Kelinci sabit dan bapak kelinci jadi senang mendengar itu Bapak kelinci pun memanggil semua kelinci Untuk berkumpul bersama bos sihajun Dan setelah semuanya berkumpul Bapak kelinci memberitahu Kalau bos sihajun telah mendapatkan skill baru Yaitu memahami semua perkataan hewan Waduh, ibu kelinci dan kelinci lainnya jadi senang Mantap bos Tapi ibu kelinci curiga Apa sihajun memakan sesuatu yang aneh lagi? Seperti sup kesehatan kemarin Jangan-jangan, bos sihajun habis makan yang aneh-aneh lagi Waduh, aku tidak makan yang aneh-aneh ibu kelinci Aku beneran baru dapat peningkatan baru ini Walah, beneran ini jir Bos sihajun memahami ucapanku Ucap ibu kelinci Ya, si hitam pun melompat Ia senang sekali Ia ngoceh gak jelas banget Soalnya, ia senang sekali Karena ada banyak hal yang ingin ia ucapkan sama anpama sihajun Waduh, waduh, senangnya nanti saja Aku mau menyapa semuanya yang ada di sini Kemudian ada ratu lebah beracun yang mendekati sihajun Ia tampak malu-malu kucing Bi, apakah kau bener mendengarku, bi? Ucap ratu lebah Yah, sihajun pun mengelus-ngelus si ratu lebah Sihajun mengatakan Kalau ia memahami betul ucapan lembut dari ratu lebah Aku mendengarmu ratu lebah Ternyata suaramu lembut ya Wah, mendengar itu ratu lebah senang sekali Ia pun memeluk sihajun dengan penuh kebahagiaan Terima kasih ratu lebah Sudah membantuku selama ini Ternyata semua lebah malah memeluk sihajun Jadi jatuh dah sihajunnya Mui, jangan semuanya ke sini Berat tahu Ucap sihajun sambil tertawa Mendengar ocehan para lebah beracun Sihajun pun berdiri Ia mau ke atas permukaan Ia mau berbicara dengan keeng sama ibu keeng Dan wukedah pakai topi dulu Biar nggak kepanasan Dan setelah dipakai Lah, topinya malah ikut naik level Topi Shane Patrick meningkat Dan memberikan skill baru Yaitu growth promotor Walah, apa anda tuh growth promotor Sihajun pun membuka keterangan skill baru itu Dan ternyata itu skill yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman Dalam satu minggu Ya, dalam satu minggu Langsung panen Dan itu hanya bisa digunakan untuk 10 tanaman Wah, wah, mantap Ini skill yang overpower untuk pertanian Sihajun jadi memiliki ide untuk memanfaatkan skill ini Oke lah, gas kena naik ke permukaan Dan ini dia ya idenya Sihajun sekarang langsung menanam ubi jelar yang sebelumnya Dihancurkan sama Ox 3 Dan ia akan menggunakan skill growth promotor Untuk meningkatkan pertumbuhan ubi jelar ini Soalnya ini cukup sulit untuk menanam ubi jelar di permukaan Jadi ia ingin membuat ubi jelar tumbuh dengan cepat dan sehat Dan oke, gas kena langsung dikasih skill growth promotor 10 ubi jelar terkena skill tersebut Dan 10 ubi jelar itu langsung berjahaya terang Ubi jelarnya pun sedikit demi sedikit tumbuh dengan cepat Dan ternyata tumbuh cepat banget Wah, sepertinya memang dalam satu minggu dapat panen ini Mantap Tapi ada sesuatu yang aneh dengan daun bawangnya Sihajun merasa daun bawangnya juga tumbuh lebih cepat dari biasanya Dan tuing Jir Daun bawangnya terkena efek growth promotor Dan ikut-ikutan mempercepat pertumbuhannya Dan tanaman di sampingnya itu Yaitu labu guning juga ikut membesar secara instan Walau-walau-walau Malahan Semuanya terkena efek dari growth promotor Gile mah Cepat banget tumbuhnya Sihajun kaget Kenapa semuanya bisa terkena Dan ternyata muncul notifikasi Efek dari growth promotor menyebar menalui akar obi jalar Dan membuat semua tanaman di dekatnya Memperoleh fashing good harvest Yaitu efek pertumbuhan cepat Sebanyak 50% dari efek growth promotor Wah, begitu ya Walaupun cuma 50% Tapi ini bener-bener mantap jiwa bos Joss banget dah ini Kemudian ada seseorang yang memanggil Sejun Ayah, ayah, ayah Walah siapa yang memanggilnya ayah Ternyata itu si Eeng Jir Jadi selama ini si Keeng itu memanggil Sejun Ayah, ya Tapi kenapa kau melompat Itu berbahaya Woy, ampun dah Dan ketibaan itu si Sejun Ketibaan buruang raksasa Waduh, waduh Dan Jir Emak keing cuma nonton doa Tolongin apa Ayah, ayah, ayah Aku mendengar dari kakak kelinci hitam Kalau kau bisa memahami ucapanku Apa itu benar, ayah Waduh, ayah Si Sejun yang mendengar itu Jadi geleng-geleng kepala Kenapa ia dipanggil ayah sama Keeng Woy, kenapa kau memanggilku ayah Teriak Si Sejun kaget Apa itu tidak apa-apa, ibu Keeng Aku merasa aneh kalau dipanggil ayah Waduh, waduh Wah, ternyata memang benar Kau bisa memahami ucapan kami Waduh, aku jadi ikut kaget Maaf ya, bos Sejun Dari awal Memang Keeng itu memanggilmu ayah Ya, itu karena Keeng Sudah mempercayai Sejun Sebagai seorang yang ia hormati Karena ia selalu diberi makan Makanya Ia memanggilmu ayah Ucap ibu Keeng Oh, begitu ya Cuman ngasih makan doang Bisa jadi ayah Ya, dah lah Padahal Gue kan masih jomblo ngenes ya Malah jadi ayah Duh, ini beruang Lembut banget Ya, kau harus menurut sama ayah ya, Keeng Siap, ayah Tapi ayah Aku lapar, ayah Aku mau makan Aku mau makan Daun bawang madu Ikan bakar Jagung rebus Dan lain-lain Aku ingin makan semuanya Sampai kenyang, ayah Oke, dah kalau gitu Karena hari ini adalah hari yang spesial Kita akan memakan makanan yang spesial juga Kebetulan hari ini adalah hari sempurna untuk memanen tanaman itu Dan Woke saatnya untuk panen dan makan-makan enak Dan ini biaya yang akan disantap Yaitu kentang Sejun senang sekali Akhirnya Ia memiliki kentang untuk dimakan Selamat datang sumber kapohidratku Mantap dah Dan Woke Dibaca dulu keterangannya Ini adalah kentang kuat Efek dari kentang kuat ini adalah dapat membakar lemak secara permanen Yaitu 30 gram lemak dalam satu kentang Dan juga dapat meningkatkan 0,5 kekuatan dalam 10 menit Wah, malah akan efeknya pelangsing lagi Gile bener Ini karbohidrat malah bisa menjadikan efek pelangsing Mantap jiwa Dan Woke dah Langsung direbus sama si sejun Dan udah matang itu Sibda saatnya untuk disantap Oke kalian semua Saatnya untuk pesta makan-makan Dan ya Semua karyawan sejun pun langsung mendekati sejun Dan mereka sudah tidak sabar lagi Untuk makan makanan yang enak Joslah Saatnya untuk makan enak bos Sejun yang melihat itu jadi senang Dan ia pun memberikan kentang rebusnya Kepada semua yang ada disitu Termasuk sinaga hitam air Ia juga menikmati Memakan kentang rebus Wah, wah, wah Mantap bener ini kentangnya Dan mau kita keesokan harinya Saat ini semua karyawan di permukaan Sedang berkumpul Tampaknya sejun sedang mendiskusikan sesuatu Tapi si keeng tiba-tiba nangis Ia nangis karena ia mau ikut ayah Ya, sejun mau pergi ke wilayah Minotor Dan keeng nangis karena tidak diajak Keeng mau ikut ayah Keeng mau ikut ayah Ikut, ikut, ikut Jir, maka yang jadi bingung itu dah Soalnya itu kan tempat berbahaya Jadi gak boleh sembarangan ikut Keeng, keeng, keeng Dan itu ya si sejun Ya, sedang siap-siap untuk pergi menuju White Point Tempat dimana para oks tinggal Dan ia ditemani Teo ya Yang membawa ribuan daun bawang Dan juga ada si hitam Mereka ikut untuk menuju ke White Point Kemudian sejun memarahi keeng Yang nangis mulu dah Kau itu sudah besar, keeng Jangan manja gitu Malah kayak bayi merengek-rengek Kau itu gimana sih Jangan nangis mulu Tugasmu itu disini sangat penting Yaitu melindungi semua pertanian sijun Dan juga melindungi para lebah Kau harus menjaga mereka semua, keeng Iya, ayah Maafkan aku Aku hanya ingin ikut ayah Dan melindungi ayah Dari ancaman yang berbahaya Ya, kau tenang saja Ada LK Dan juga ada oks tiga dan oks empat Mereka akan melindungi aku Dengan kekuatan mereka Kau disini saja ya, keeng Oke dah, siap ayah Kemudian LK menawarkan diri Untuk menjadi tumpangan sijun Ia mau sijun menaikinya Biar ia bisa meluncur cepat Menuju ke rumah para minotor Oke, siap Sijun pun langsung menunggangi LK Dan ia tampak gagah ya Dan LK sangat senang bisa ditunggangi Sama sijun Sang naga penguasa Wah-wah Ayo cepat berangkat ke rumahmu Antar aku ke bosmu Ucap sijun kepada oks tiga dan oks empat Oke dah, siap bos Dan ya, mereka berempat pun melangkah Menuju ke kediaman para oks di waypoint Dan oke dah, sin pun berpindah Di sebuah gurun yang gersang Siap ayun dan rombongan sudah berada di dekat waypoint Mereka tampak kepanasan Karena disini cuma ada gurun pasir yang tandus Gila dah, gak ada rumput sama sekali Siap jenis Siap jenis merasa Perjalanannya sangat cepat ya Semua ini Berkat LK Ya, ia berjalan dengan cepat Dan juga hati-hati Biar gak goyang-goyang Tapi si hitam dan teo Malah kelilipan itu Karena disini Anginnya kencang banget Menghambulkan pasir Ke arah mukanya Kemudian siap jenis melihat Rumput biru yang lebat Wah, itu beneran rumput atau bukan sih? Itu tampak seperti hutan biru Tapi aneh sekali dah Masa hutan biru? Maaf, bos sekjun Itu adalah tempat si bangke Kau jangan kesana, bos sekjun Karena si bangke itu berbahaya Walah, si bangke Apa maksudnya? Sekjun jadi bingung Kemudian, oks tiga menjelaskan Kalau itu adalah wilayah Moser biru Kalau pertanian sekjun itu Adalah wilayah beruang merah Dan disini adalah Wilayah rumput hijau minotor Dan disitu adalah wilayah biru Monster-monster disitu Aneh-aneh Ya, aneh-aneh banget Pada gak ngotak semuanya Dan juga sangat berbahaya Untuk memasuki wilayah biru itu Kita harus mematuhi perbatasan Dari masing-masing wilayah Jangan sampai kita mengganggu wilayah setiap monster Itu berbahaya soalnya, bos sekjun Waduh-waduh Dijelaskan seperti itu Sekjun jadi kepikiran Kira-kira seperti apa ya monster yang ada disitu Sekjun jadi ingin melihatnya Tapi nanti aja adalah Nanti aja saya akan menanyakan itu kepada Airen Terkait monster-monster yang ada di lantai 99 ini Tiba-tiba Pum... Njir, apaan ini? Ada lumpur yang menyerang muka sekjun Sekjun langsung terjatuh dari punggung LK Waduh-waduh Gaswat Anda baik-baik saja, bos sekjun Tanya Oks tiga Ia aku tidak apa-apa Tapi lumpur apa ini? Kenapa lumpurnya seperti ini? Lumpurnya malah berterbangan Waduh maaf, bos sekjun Aku kurang hati-hati Aku gagal melindungi Anda LK jadi merasa bersalah dah Tidak apa-apa LK Tidak apa-apa Dan ternyata Jir, itu apaan dah? Kenapa para minotor menggali lumpur dan memakannya? Waduh-waduh Malah makan lumpur Oks tiga pun menjelaskan Kalau para minotor itu Memang memakan padang lumpur disini Dulu wilayah ini sangat hijau Pendudukan rumput yang banyak Tapi karena jumlah oks yang meningkat Pertumbuhan rumput langsung punah Jadinya mereka saat ini memakan lumpur Untuk mengganjel perut mereka Waduh sampai segitunya Aku jadi kasian sama mereka Woy kalian Siapa yang melempar lumpur tadi? Sini kau dasar kutu kumpret Ucap oks empat marah-marah Itu aku mo Itu aku oks empat Wah-wah-wah Kau sudah kembali ya mo Oks tiga oks empat Kau membawa mainan baru ya Kalian memang yang terbaik mo Mantap aku bisa main-main ini mo Diam kau dasar tolol dan Dihajar itu si oks sama oks empat Sampai muter-muter itu gila bener Oks-oks yang lain jadi ketakutan Melihat kekuatan dari oks empat Yang mencotos sampai turu Wah-wah-wah Itu menakutkan Woy kalian semua Minggir Aku mau menemui box oks Teriak oks empat Kemudian ada oks satu Yang memberitahu bos oks Ia memberitahu Kalau oks tiga dan oks empat Telah kembali Dan ia membawa tiga kelinci Serta serigala perak Jir Theo dan Sejun dianggap kelinci Dan wogeda Oks tiga dan oks empat Pun menuju singgah sana raja Dari bos oks Ia langsung melapor kepada bos oks Terkait dengan bos Sejun Sang pemilik pertanian Di wilayah bulu merah Maaf bos oks Aku terlalu lama Aku telah kembali Dan membawa sejun Si pemilik pertanian Di wilayah bulu merah Ini dia orangnya bos oks Wah mendengar itu Para minotor jadi penasaran Pemilik pertanian Di wilayah bulu merah Apa maksudnya Sebenarnya Siapa yang dibawa oks tiga Dan oks empat itu Kemudian bos oks Mengucapkan selamat Datang kepada pemilik pertanian Di wilayah bulu merah Yaitu Kelinci putih Selamat datang di wilayah oks Lah Malah dipanggil kelinci putih Kenapa anda memanggilnya Kelinci putih Itu manusia bos oks Ucap oks Ucap oks empat Waduh Belum manusia ternyata Kok bukan kelinci ya Sejun pun langsung memperkenalkan diri Namanya adalah Pak Sejun Seorang petani Dari wilayah Beruang Crimson Salam kenal bos oks Ini kucing Theo Seorang Silas cat Oh begitu ya Ngomong-ngomong Kok sekarang adalah Seorang pekerja Dari bulu merah ya Kemarin Aku memakan daun Yang sangat enak Dari wilayah bulu merah Apa kau bekerja disana Aku ini Bos para minotor Aku ini kuat loh Kalau kau diperlakukan kasar Sama si bulu merah itu Aku bisa menghajarnya Untukmu Soalnya Kau telah menanam rumput Yang enak Pol Lah Ini minotor Malah main nyerocos saja Sepertinya Perawakannya Sobong ini si Bos oks Wah 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 Sepertinya kau salah paham Bos oks Aku ini Memang pemilik pertanian Di wilayah bulu merah Dan si bulu merah itu Yaitu Ibu keeng Bukanlah bos disitu Kami disitu Bekerjasama Untuk membangun pertanian Yang subur Jadi Tidak ada yang namanya Atasan atau bawahan Antara saya dan ibu keeng Kami semua Bekerjasama Dan ibu keeng Memperlakukanku Dengan baik disitu Tapi Justru sebaliknya Kau lah biang Masalahnya disini Soalnya Kau telah mencuri Hasil pertanian ku Kau telah mencuri Daun bawang Yang telah kami Panin Jadi Aku kesini Untuk meminta Pertanggung jawaban Atas tindakan pencurian Yang kau lakukan Tempoh hari Bos oks Aku ingin kau Bertanggung jawab Mendengar itu Bos oks Tidak terima Dan Ia langsung Menghantam tanah Dengan kuat Sejun terkena Gempanya Bos oks Langsung marah Marah Ia berteriak Dengan lantang Aku ini Bukan pencurimu Aku ini Wario terkuat Di landai 99 Kau jangan menuduhku Sembarangan Mau Waduh Sejun sampai kewalahan Mendengar hempasan Dari bos oks Ya Kalau bukan mencuri Terus Apa namanya Kau itu Sudah mengambil Daun bawangku Tanpa permisi Ya Kalau itu Bukan pencuri Dan tas Apa namanya Minotor itu Adalah Wario terhormat Yang mengakui Kesalahannya Jika ia bersalah Bukan Kayak ente Yang mencuri Malah marah Marah Kau itu Pencuri daun-daunku Jadi Bertanggung jawab Blah Jir Para minotor itu Jadi ketakutan Mereka yang ikut-ikutan Makan daun bawang Jadi merasa bersalah Karena mereka Memakan barang curian Duh Gaswat Lebih baik Makan lumpur Daripada makan Benda haram Dan ya Karena bos oks Tidak mau didemo Sama pasukan oks Jadi Ia mengakui Kesalahannya Ia pun minta maaf Mohon maaf Ya pemilik Kebun Sejun Maafkan aku Aku ini memang Warrior terhormat Jangan sampai Anak buahku itu Merendahkanku Karena aku Dijab sebagai pencuri Tolong maafkan aku Ya Sebagai gantinya Aku akan membayar Semua rumput Yang aku bawa kemarin Kira-kira Kau mau dibayar Berapa Pemilik kebun Sejun Katakan saja Apa maumu Bos pemilik kebun Tapi jangan Koin tower Ya Aku gak punya Koin tower Aku cuman punya item-item yang sangat bagus untukmu Kau bisa menggunakannya Aku gak minta benda-benda itu Bos oks Aku cuman mau menggunakan waypoint itu Aku mau turun dari lantai 99 ini Apa kau bisa membayarnya dengan itu Walah Bos oks jadi ngelak Cuman menggunakan waypoint Beneran nih Oke lah kalau gitu Kalau cuman waypoint mah cemen Silahkan saja pak Sejun Demi kehormatanku sebagai monster terkuat di lantai 99 Dan juga sebagai penjaga waypoint Aku mengizinkanmu menggunakan waypoint ini Sebagai bayaran atas daun-daun yang aku ambil Silahkan saja pak Sejun Oke mantap Sejun senang sekali Akhirnya Dia bisa pulang ke Korea Ia akan langsung terjun ke lantai 1 Dan langsung pulang ke dunia manusia Jos gandos dah Akhirnya bisa pulang Dan oke dah Sejun pun menaiki waypoint Ia menatap waypoint dengan tetapan kagum Ini besar dan terang Mantap Ini dia ya Akhir dari penjara lantai 99 Akhirnya Waypoint Pintu dari setiap lantai Aku bisa turun dengan ini Mantap dah Sejun pun langsung memegang waypoint Dan notifikasi pun muncul Lantai 99 Telah disimpan Mengkonfirmasi waypoint yang telah disimpan Dan ternyata Error Karena anda tidak memiliki posisi simpan waypoint lain Jadi anda tidak bisa pindah ke lantai manapun Jir Apa maksudnya Sejun langsung panik Kenapa malah tidak bisa Ini gimana dah Tidak memiliki simpanan di waypoint lainnya Waduh Waduh Bos Ok pun menjelaskan Kau sepertinya tidak memiliki checkpoint dari lantai yang lainnya Ini baru pertama kalinya Ada yang seperti ini Emangnya kau naik ke lantai 99 lewat mana Pak Sejun Soalnya setiap lantai itu memiliki waypointnya masing-masing Dan setiap makhluk yang telah checkpoint di setiap lantai Bisa menuju lantai yang ia inginkan Tapi biasanya mereka naik tahap demi tahap dari bawah ke atas Nah ini kau malah tidak bisa Artinya kau memang sejak awal sudah ada di sini Jadi kau tidak bisa menggunakan waypoint ini Pak Sejun Karena kau tidak memiliki checkpoint yang lainnya Walah Mendengar itu Sejun langsung termenung Ia sangat lemas dah Ia sangat cok berat mendapatkan kenyataan itu Ia pun tersyukur sambil menatap waypoint Yang ia anggap sebagai satu-satunya harapan dirinya Untuk pulang ke rumahnya Waduh Waduh Ampun dah Ternyata bakal selamanya di lantai 99 Waduh dah Bos Ok yang melihat itu jadi merasa kasian dengan Sejun Sejun sendiri pasrah dengan nasibnya Memang pada akhirnya Sejun akan tetap berada di lantai 99 Ia tidak akan kemana-mana Soalnya tidak ada pintu keluar lainnya Yah benar-benar nasib-nasib Sumur hidup terjebak di lantai 99 dan jentor Theo pun menyemangati Sejun untuk tetap berusaha Barangkali ada cara lain untuk Sejun pulang ke dunia manusia Tapi Sejun merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk pulang Sekarang cuma ada dirinya dan keluarga barunya di lantai 99 Aku harus mensyukuri semua yang ada di sini Dengan itu aku jadi lebih bersemangat untuk menjalani sisa hidupku di sini Oke dah lah jangan pulang goodbye Kemudian Bos Ok memberitahu Sejun Kalau sekarang Sejun sudah mendapatkan bayaran atas daun bawang yang ia ambil Walaupun Sejun tidak bisa menggunakan waypoint Tapi Sejun sudah diizinkan untuk menggunakan waypoint Jadi aku tidak berhutang apapun kepadamu lagi Pemilik kebun Sejun Ya aku tahu terima kasih atas izinnya Tapi apakah kau tidak mau makan daun bawang itu lagi Aku melihat kalian semua memakan lumpur Aku jadi merasa kasihan dengan kaum warrior minotor yang terhormat Ya mereka semua harus makan lumpur Ampun dah wanjir Diomongin seperti itu Bos Ok merasa lemah Memang benar dirinya dan para kaum Ok selama bertahun-tahun Memakan lumpur untuk bertahan hidup Ia merasa gagal sebagai pemimpin Karena ia tidak bisa menyajikan makanan untuk kaumnya Kau tidak usah berwajah lesu seperti itu Bos Ok Kau harus bersemangat Theo tunjukkan kepadanya apa yang kau bawa Siap Bos Sejun Dan Wadidaw Itu daun bawangnya banyak banget cuy Theo mengeluarkan ribuan daun bawang dari tas bandelnya Dan itu jumlahnya Lebih banyak yang diambil sama Bos Ok kemarin Gile bener Semua minotor disitu jadi kegirangan Melihat daun bawang Sebanyak itu Mantap bener Akhirnya bisa makan daun bawang enak lagi Dos Pol Anggap saja ini hadiah dari ku Bos Ok Sebagai ucapan salam perkenalan Dari tetangga yang baik Kita sebagai tetangga harus saling akur ya Harus saling bantu Bukankah lebih baik seperti itu Daripada hidup masing-masing Jir Bos Ok kebingungan mau merespon seperti apa Soalnya Ia malah ngilir melihat rumput daun bawang yang enak Pol Tapi sebagai tetangga Aku ingin membawa penawaran untukmu Aku sedang kesulitan memperluas ladangku di air permukaan Soalnya Tarahnya kering Dan minyak batu kerikil Aku tidak bisa menanam dengan baik Tapi jika kalian para minotor mau membantu Aku akan dengan mudah membuat lahan baru yang lebih luas lagi Bahkan Jika itu semua sukses Aku bisa memberi makan kalian para minotor Makan tiga kali sehari Itu juga kalau kalian mau Gimana Bos Ok Apakah kau tertarik membantuku Ucap Syek Jun membucuk Ya Bos Ok cuma bisa melongo Mendengar permintaan Syek Jun Dan ternyata Sin pun berpindah Saat ini Di perbatasan wilayah minotor dan beruang krimson Ada keeng yang sedang menunggu Syek Jun pulang Yang ditemani ratu lebah Ia tampak murung Karena ayah Syek Jun Lama sekali perginya Kemudian ratu lebah melihat sesuatu dari kejauhan Keeng juga melihatnya Apa itu ayah Syek Jun ya Dan ternyata Bener Itu Syek Jun yang sedang memunggangi LK Wah 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 Ia telah kembali ke area beruang krimson Woy keeng kau menunggu ku ya Melihat Syek Jun melambaikan tangannya Keeng langsung lari menuju Syek Jun Ia langsung memeluk Syek Jun Ia senang sekali melihat ayah Syek Jun pulang dengan selamat Ia mengatakan Kalau dirinya telah melindungi semua yang ada di pertanian ini Lebah madu sudah ia lindungi Siap dah sip 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 Kau memang anak yang hebat Keeng memang luar biasa hebat Bapak Kelinci juga datang untuk menemui Syek Jun Ia merasa senang Bisa melihat Syek Jun kembali Sepertinya penawaranmu terhadap para minotor Sukses ya bos Syek Jun Yoi betul Para oks telah memenuhi kesepakatan Dan itu dia ya oksnya Woy kalian semua kemarilah Kita harus saling berkenalan Dan ini dia ya oksnya Muncul untuk menjadi pembacak sawah Di lahan pertanian Syek Jun Dan ternyata Ada banyak minotor itu Mereka akan dimanfaatkan sama si Syek Jun Kalian semua Perkenalkan ini ya Ini adalah rekan baru kalian Yang akan bekerja di ladang pertanian Syek Jun Kalian harus akur ya Jangan saling bertarung disini Oke siapmu Bos Syek Jun Bagi kami Yang paling penting itu Makan rumput daun bawang Mo Sebagai gajinya Kami akan bekerja dengan sangat hebat Oke siap dah Mo Daun bawang Mo Itu enak sekali Mo Aku akan bekerja dengan maksimal Mo Waduh mantap dah Kemudian KN menatap minotor itu Dengan tatapan yang kagum Soalnya Semua minotor itu Berotot-otot Gak ada yang gemuk Apalagi yang kerempeng Semuanya berotot dengan gagah Om minotor Om minotor Apa kalian ngegem setiap hari Biar bisa berotot seperti itu Aku juga ingin menjadi Beruang krimson Yang memiliki otot Seperti om minotor Wah benarkah itu Mo Tapi Kalau bisa Kau antar kami Ketempat kerja kami Mo Jadi Kami akan ajarin Cara berotot seperti ini Mo Oke siap Paman Oks Ikuti aku Aku akan memperlihatkan Semua area Yang ada di lahan pertanian Bos Syek Jun Oke siap Beruang kecil Mantap Mo Dan Oke dah Karena para minotor Mau keliling kompleks Syek Jun Dan para kelinci Akan menyiapkan makanan Untuk para pekerja pertanian Syek Jun Jumlah pekerjanya Tambah banyak Jadinya Harus masak yang banyak Apalagi sebentar lagi Akan ada Blue Moon ya Jadinya Perlu membuat Sadangan makanan Yang banyak Untuk para pekerja pertanian Yang akan mengasingkan diri Tapi disitu Ada Teo yang kecapaian Yang malah tidur Waduh Waduh Sedang repot Malah tidur Kemudian Di Y Point Saat ini Para minotor Sedang sweet Batung gunting Kertas Mereka sedang Melakukan undian Untuk menjadi pekerja pertanian Syek Jun Ya Setiap hari Pekerja pertanian Akan digilir ya Melalui proses Sweet gunting Batu kertas Sepuluh minotor Yang menang Akan berangkat Bekerja Dan mereka Akan makan Banyak di pertanian Syek Jun Wah Mantap Semua minotor Jadi bersemangat Oks Jadi ingin Ikutan Tapi karena tugas Yang menemani Raja Oks Ia tidak bisa menjadi Pekerja pertanian Syek Jun Tapi Mereka berdua Tampak senang Karena sekarang Semua kaum minotor Akan mendapatkan Makanan rumput Enak setiap hari Tidak makan Lumbur lagi Pak Syek Jun Memang luar biasa Ia adalah manusia Yang dapat diandalkan Dan juga Ia adalah tetangga Yang baik Dan saling bekerja sama Itu kalimat Yang baru pertama kali Ia dengar selama hidup Di lantai 99 Sepertinya Akan ada kehidupan Baru di lantai 99 Dan Wokida Sin pun berpindah Kita kembali Ke pertanian Syek Jun Saat ini Para lebah beracun Sedang digiring Ke suatu tempat Ternyata Mereka dikumpulkan Untuk memberi Madu di botol Yang telah disiapkan Kang yang melihat itu Jadi kepengen memakannya Itu tampak enak Sekali Bos Syek Jun Berterima kasih Kepada para kelinci Yang telah membantu Mengumpulkan madu Yah Ia pun berterima kasih Kepada para lebah juga Karena telah Membagi madu mereka Tapi sepertinya Madunya tampak Banyak banget Kang Bakal makan madu Dalam jumlah banyak Ini dah Yah Semua itu Berkat latu Lebah generasi kedua Yang sudah memiliki Puluhan lebah Yang ia lahirkan Berkat itu Jumlah lebah Telah meningkat drastis Mantap dah Itu lebah madunya Sangat luar biasa Syek Jun pun memberikan Madu itu kepada Keeng Tapi Karena sebentar lagi Akan terjadi Blue Moon Syek Jun memberikan Seek Jun memberikan cadangan Madu kepada Ibu Keeng juga Soalnya Mereka berdua Pasti akan bersembunyi Dari Blue Moon itu Jadi Perlu makanan Untuk persiapan Kau jangan berkeliaran Saat Blue Moon Ya Keeng Jangan makan Madu mulu Soalnya Ini untuk cadangan Makananmu nanti Kemudian LK minta izin Untuk turun Kelantai 85 lagi Ia akan pulang Sebentar Karena kaumnya Juga butuh Persiapan Untuk menghadapi Blue Moon Wah Begitu ya Oke lah Kalau begitu Aku akan memberimu Oleh-oleh Untuk kaum segala Perak di sono Ini dia Oleh-olehnya Kemarin Kelinci hitam Menangkap lobster Dalam jumlah banyak Jadi Kalian bawa Semua ini ya Ini untuk Dibagikan ke semua Kaummu Waduh Banyak banget Lobsternya Bisa punah Ini lama-lama LK Elko Dan Elki Langsung bersuju Di hadapan Syek Jun Dan ia Mengucapkan terima kasih Atas kebaikan Sungguh bos Naga hitam Memang yang terbaik Tapi Syek Jun Bingung Bagaimana Kalian membawa Lobster Dan pidan Sebanyak ini Apakah Kalian tidak Apa-apa Membawa Makanan Sebanyak ini Tenang saja Dewan Naga hitam Kami memiliki Tas bandel Juga Walaupun Tidak Sebesar Milik Kakak Theo Tapi Ini Cukuplah Untuk Memasukkan Semua Makanan Ini Dan kami Juga Memiliki Tiga Tas bandel Seperti Ini Dan Oke Semua Makanan Seligala Perak Semua Masuk Kedalam Tiga Tas bandel Dan Semuanya Membawa Masing-masing Dari tas bandel Itu Oke lah Semuanya Sudah Beres Meruang Crimson Dan Seligala Perak Langsung Pamitan Untuk Menuju Ke Basenya Masing-masing Terima kasih Bos Sejun Kita akan Ketemu Lagi Setelah Blue Moon Terima kasih Ayah Hati-hati Ya Ayah Dan Mokida Semuanya Pun pergi Mendelkan Sejun Bersama Para Keluarga Kelinci Semoga Semuanya Baik-baik Saja Ya Dan Kembali Dengan Selamat Kemudian Ada Notifikasi Muncul Itu Dari Ayren Ia Mengatakan Kalau Ayren Merasa Khawatir Dengan Ladang Yang Ada Di Permukaan Barangkali Diancurin Lagi Sama Monster Wah Kau Sepertinya Perhatian Sekali Ya Ayren Aku Juga Memiliki Kekhawatiran Yang Sama Apa Kau Memiliki Ide Untuk Mengatasi Itu Ayren Ya Ayren Pun Langsung Mengusulkan Supaya Dirinya Saja Yang Menjaga Pertanian Sekjun Selama Blue Moon Itu Akan Mudah Baginya Wah Begitu Ya Sip Kalau Begitu Ya Mau Bagaimana Lagi Ya Saat Blue Moon Terjadi Semua Monster Jadi Mengganas Dan Kehilangan Akal Sehatnya Itulah Mengapa Semua Monster Disini Jadi Padang Ngumpet Untuk Menghindari Cahaya Blue Moon Soalnya Mereka Tidak Mau Terkena Dampak Dari Blue Moon Tapi Kalau Ladang Di Atas Pemukaan Dibiarkan Saja Bisa Porak Poranda Terkena Serangan Monster Liar Itu Sangat Merugikan Makanya Si Ayren Itu Akan Berperan Disini Ia Melindungi Pertanian Sekjun Dari Serangan Monster Liar Itu Dan Oke Sekjun Merasa Senang Jika Kebun Dilindungi Sama Ayren Mantap Dah Bisa Tidur Nyenyak Kalau Gitu Kau Harus Begejar Keras Ya Ayren Aku Mengandalkan Mu Wah Wah Ayren Langsung Senang Sekali Mendengar Ucapan Dari Sekjun Ini Pertama Kalinya Ada Yang Minta Bantuan Kepada Dirinya Wah Wah Ini Menyenangkan Oke Siap Soalnya Blue Moon Akan Terjadi Beberapa Jam Lagi Dan Oke Lah Peregangan Dulu Kemudian Buka Pintunya Naik Ke Atas Tangga Dan Sampailah Di Pintu Keluar Wah Ada Crystal Waypoint Disitu Tempat Apaan Ini Rumah Ayren Malah Dipenuhi Cahaya Crystal Waypoint Dan Ini Rumah Ayren Yang Sangat Indah Dihiasi Dengan Air Terjun Dan Juga Ada Danau Disitu Hutannya Hijau Lebat Ternyata Rumah Ayren Mengambang Di T99 Gili Bener T99 Itu Luas Banget Cui Ayren Menatap Langit Biru Dan Pemandangan Di Luar Kastil Nya Ia Selalu Merasa Takjub Dengan Pemandangan Ini Kakek Ayren Memang Memiliki Jiwa Seni Yang Luar Biasa Ya Kastil Ini Memang Awalnya Peninggalan Kakek Ayren Yang Mana Ia Sediri Yang Membuat Desain Dan Bisa Seindah Ini Top Mark Top Kakek Ayren Kemudian Ayren Menekan Tombol Layar Ia Langsung Mengatakan Untuk Memulai Saatnya Untuk Berkerja Bos Wah Udah Kayak Tony Stuck Aja Itu Main Komputer Hologram Ia Malah Mengotak Atik Layar Status Yang Muncul Depannya Itu Dan Oke Sin Pun Berpindah Kembali Ke Pertanian Sejun Saat Ini Para Kelinci Sudah Berdiam Diri Di Rumah Mereka Masing-Masing Sedangkan Sejun Ia Sedang Melindungi Barak Api Supaya Tidak Padam Ia Menutupi Barak Api Itu Dengan Batu-Batu Yang Ada Di Permukaan Dan Oke Sepertinya Ini Sudah Cukup Aku Tidak Mau Kehilangan Satu-satunya Api Yang Aku Miliki Oke Sip Dah Mantap Kemudian Terlihat Ada Keributan Di Samping Sejun Siapa Ada Yang Ribut Dan Dan Ternyata Itu Teo Dan Para Kelinci Bocil Wah Kelincinya Sudah Tambah Besar Itu Ya Mereka Terlihat Montok Montok Kalian Baik-baik Sajanya Jangan Ngamuk-ngamuk Seperti Minotor Ya Paman Teo Tidak Bisa Melindungi Kalian Ya Ucap Teo Sambil Nangis Udah Cepetan Sono Masuk Ke Bandel Tasmu Gak Usah Banyak Bicara Sebentar Lagi Blumunnya Akan Terjadi Kau Bisa Ikut-ikutan Mengganas Itu Ya Ya Aku Tau Kemudian Seijun Memberikan Telur Ratu Lebah Generasi Ketiga Wah Teo Kaget Tuh Ratu Lebah Rajin Amat Bertelurnya Malahan Bertelur Ratu Lebah Lagi Bakal Rame Lebahnya Iya Itu Dikasih Ratu Lebah Tadi Ia Menyuruhku Untuk Melindunginya Dan Memberikan Tempat Lain Untuk Ratu Lebah Generasi Ketiga Ini Kau Jaga Dulu Ya Teo Biar Telur Ini Tidak Terpapar Blumun Oke Siapnya Aku Akan Menjaganya Buluku Sangat Lembut Pasti Ini Sangat Cocok Untuk Telurnya Dan Oke Cahaya Matahari Pun Tertutupi Oleh Blumun Blumun Akan Terjadi Dan Terlihat Matahari Sudah Tertutup Penuh Tandanya Blumun Telah Terjadi Dan Beberapa Saat Kemudian Masih Di Dalam Gua Pertanian Sejun Saat Ini Para Bocil Kelinci Menjadi Ganas Ya Karena Mereka Semua Terpapar Oleh Blumun Wah Beneran Nih Ganas Ganas Bener Tuh Para Kelinci Sepertinya Mereka Akan Berubah Ke Benduk Dewasa Mereka Wah Wah Ini Seperti Kakak Kelinci Mereka Pas Henshin Dan Mendapatkan Alat Pertanian Mereka Sejun Yang Sedang Bersembunyi Terus Memperhatikan Mereka Sepertinya Para Kelinci Akan Lama Mengganas Jadi Ditunggu Aja Sejun Jadi Ingat Dengan Para Kelinci Yang Pertama Yang Mana Mereka Juga Seperti Itu Mengganas Karena Terpapar Oleh Cahaya Blumun Dan Ternyata Wow Jir Ada Suara Menggelegar Di Luar Kua Suaranya Besar Buang Sampai Sampai Sejun Itu Apaan Cuk Serem Banget Apa Ada Moser Yang Mendekati Area Pertanian Luar Waduh Bahaya Semoga Airen Melakukan Tugasnya Untuk Menjaga Lahan Pertanian Di Area Luar Kua Akan Tetapi Waduh Kelupaan Sejun Malah Mengecek Di Mulut Kua Tanpa Memperhatikan Si Kelinci Yang Masih Mengganas Waduh Waduh Bisa Diserang Ini Gash Bahaya Walah Malah Mendekat Sejun Jadi Panik Seharusnya Para Kelinci Mocil Ini Sudah Berubah Menjadi Kelinci Dewasa Walah Kenapa Tidak Seperti Kakak Mereka Malahan Mendekat Lagi Bakal Diserang Ini Mawa Dan Trash 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 Waduh Para Kelinci Meraung Meraung Mau Menyerang Sejun Malah Sudah Siap Siap Wah Mereka Mau Melompat Itu Hei Kalian Sadarlah Kelinci Kelinci Sadarlah Ini Paman Sejun Ucap Sejun Ketakutan Dan Trash Jir Malahan Melompat Beneran Sejun Seponton Melindungi Dirinya Dari Serangan Kelinci Bocil Dan Ternyata Wuuu Ada Iron Yang Terbang Di Atas Goa Sejun Para Kelinci Langsung Berhenti Mereka Melihat Sosok Yang Overpower Berada Tepat Di Atas Sejun Sejun Kaget Apa Itu Beneran Iron Dia Gede Banget Dia Terima Kasih Iron Kau Telah Melalatkanku Kau Memang Manager Tower Yang Luar Biasa Mantap Kemudian Di area Permukaan Pertanian Sejun Terlihat Disitu Ada Sesuatu Yang Mendekat Ya Itu Mendekati Pertanian Sejun Itu Wujud Apa Ya Monster Apaan Itu Sepertinya Itu Monster Tumbuhan Monster Tumbuhan Itu Pun Berlari Mendekati Tanaman Sejun Tapi Ia Berhenti Karena Melihat Sesuatu Yang Besar Dan Ternyata Ia Melihat Naga Besar Itu Si Iron Ia Terbang Di Atas Permukaan Lahan Sehingga Membuat Monster Itu Pun Ketakutan Dan Akhirnya Si Monster Pun Larit Terbirit Karena Melihat Naga Hitam Yang Agung Tapi Kalau Dilihat Lebih Detail Sepertinya Itu Bukan Iron Itu Tampak Seperti Hologram Ya Iron Asli Ternyata Sedang Mengendalikan Hologram Itu Untuk Terbang Di Atas Permukaan Lahan Pertanian Sejun Wah Teknologinya Sudah Maju Ya Si Iron Ini Ternyata Itu Lebih Ungul Dari Teknologi Tony Stark Wah Mantap Ternyata Itu Adalah Teknologi Seher Yang Dikembangkan Oleh Kakeknya Dan Ayahnya Iron Dan Hologram Itu Difungsikan Untuk Memantuk Perkembangan Kehidupan Di Dalam Dungeon Tower Dan Itu Dia Hologram Iron Yang Terbang Mengelilingi Pertanian Sejun Iron Mengontrolnya Supaya Area Pertanian Sejun Bisa Aman Dari Setiap Monster Yang Datang Ke Area Itu Jangan Sampai Hancur Lagi Pertanian Sejun Harus Dilindungi Cuk Ucap Iron Dan Oke Area Permukaan Pun Sudah Aman Kemudian Kembali Ke Sejun Sejun Masih Penasaran Dengan Bentuk Negasi Iron Ia Terus Melihat Ke Atas Dan Tuing Semua Kelinci Bocil Yang Bercahaya Mereka Bersinar Terang Sepertinya Mereka Bakal Berubah Ini Dan Tuing Tuing Enam Bocil Kelinci Telah Berubah Semuanya Menjadi Kelinci Putih Wadidaw Kalian Menjadi Putih Semua Wala 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 Ucap Sejun Yang Kaget Ketika Melihat Perubahan Bari Bocil Kelinci Sejun Pun Memeluk Kelinci Bocil Itu Ia Sangat Senang Dengan Perubahan Para Bocil Tapi Sesak Paman Tolong Lepaskan Aku Waduh Lama Bisa Ngomong Kemudian Ketika Berpelukan Sejun Melihat Ada Cahaya Biru Yang Bersinar Tajam Dan Ternyata Itu Adalah Tanaman Sejun Yang Berubah Menjadi Biru Karena Terkena Cahaya Blue Moon Wah Mantap Ada Banyak Tanaman Yang Terkena Cahaya Blue Moon Oke Kalian Semua Ayo Kita Panen Tanaman Yang Terkena Blue Moon Oke Siapa Man Kami Akan Bantumu Dan Oke Sejun Pun Memanen Semua Tanaman Yang Terkena Sama Blue Moon Dan Langsung Dimasak Cuma Direbus Doang Biar Cepet Bisa Dinikmati Dan Ini Dia Ubijailar Blue Moon Yang Sudah Matang Dan Tomat Blue Moon Yang Masih Segar Mantap Bisa Overpower Kalau Makan Ini Semua Dan Ini Dia Tanaman Yang Terkena Blue Moon Ada Ubijailar Manis Blue Moon Ada Kendang Kuat Blue Moon Dan Tomat Cherry Blue Moon Tiga Tanaman Ini Berhasil Menyerap Energi Blue Moon Dan Sebagian Dari Tanaman Blue Moon Itu Diberikan Sama Airen Airen pun Berterima Kasih Kepada Sejun Karena Mau Mendapatkan Makanan Blue Moon Dan Ia Mulai Istirahat Sepertinya Ia Kecapean Karena Mengontrol Hologram Airen Mana Powernya Terlalu Banyak Untuk Digunakan Itu Jadinya Capek Bos Dan Oke Dimakan Dulu Ubijailar Blue Moon Sepertinya Ini Enak Sekali Dan Dimakan Sama Airen Dan Jantuk Airen Bereaksi Dan Selesai Wah Luar Biasa Jantung Mana Airen Mulai Berletak Dengan Stabil Dan Itu Mengalirkan Mana Keseluruh Tubuh Wah Wah Luar Biasa Penyakit Jantung Mana Yang Diterita Sama Airen Bener Bener Sembuh Total Ini Mantap Dan Ternyata Airen Malah Mendapatkan Notifikasi Waduh Notifikasi Apaan Ini Ada Kentang Madu Ada Item Baru Yang Dibuat Oleh Sejun Namanya Kentang Madu Airen Pun Ternyata Wadidaw Itu Si Sejun Kenapa Menuangkan Madu Keatas Kentang Blumun Apa Itu Jenis Makanan Baru Pejir Airen Kesel Sekali Kenapa Dirinya Tidak Diberi Madu Itu Ia Malah Cuman Makan Polosan Ia Juga Mau Madu Itu Dan Ternyata Ada Notifikasi Lagi Notifikasi Itu Menjelaskan Kalau Airen Dapat Memberikan Job Skill Khususus Kepada Sejun Itu Karena Sejun Berhasil Membuat Resep Makanan Kuno Yang Telah Lama Menghilang Wah Beneran Oke Lagas Ken Notifikasi Untuk Sejun Pun Muncul Itu Job Skill Khusus Tapi Tunggu Sebentar Saya Juga Mau Kentang Madu Airen Pun Menambahkan Misi Untuk Sejun Kalau Sejun Mau Memberikan Kentang Madu Maka Airen Akan Memberikan Job Skill Khususus Itu Berikan Kentang Madu Airen Sangat Mengingat Makanan Itu Sungguh Mengiyurkan Dan Oke Sejun Yang Membuat Kentang Madu Pun Akan Memberikan Makanan Itu Kepada Para Bucil Kelinci Dulu Ini Adalah Hadiah Untuk Perubahan Para Kelinci Bocil Silahkan Kalian Semua Ya Makan Biar Kalian Tambah Kuat Wah Para Bocil Tambah Senang Mendapatkan Kentang Madu Itu Dari Paman Sejun Akan Tetapi Ada Satu Kelinci Yang Melarang Saudara Saudaranya Untuk Memakan Kentang Blue Moon Itu Mereka Harus Ingat Kata Ayah Kelinci Ayah Kelinci Mengatakan Kalau Semua Hasil Panen Yang Terpapar Blue Moon Akan Dimakan Semua Oleh Paman Sejun Kita Tidak Boleh Memintanya Walaupun Dikasih Jangan Mau Semuanya Harus Dimakan Oleh Paman Sejun Soalnya Paman Sejun Itu Kan Lemah Magic Powernya Paman Sejun Semua Hasil Panen Blue Moon Harus Dimakan Paman Sejun Semua Jir Dikatain Lemah Emang Bener Si Sejun Itu Paling Lemah Diantara Pala Makhluk Lantai 99 Jadi Memang Fakta Yang Bener Adanya Udah Paman Pakan Saja Semuanya Paman Pakan Saja Semuanya Jangan Nangis Gitu Kau Harus Bersemangat Paman Biar Tambah Kuat Jir Malahan Dan Woke Setelah Dimakan Sejun Purnuh Mendapatkan Penambahan Poin Pada Mana Magic Dan Sejun Purnuh Mendapatkan Notifikasi Tambahan Itu Adalah Achievement Yaitu Mendapatkan Hidangan Yang Terlupakan Yaitu Kentang Madu Wah Produksi Hidangan Yang Terlupakan Apaan Tuh Dan Sejun Jadi Bingung Apa Maksudnya Ini Boss Iron Iron Pun Menjelaskan Kalau Sejun Mendapatkan Quest Baru Yaitu Beri Kentang Madu Kepada Iron Hadiah Jobnya Skill Petani Walah Cuman Mau Makan Kentang Madu Pakai Quest Segala Ampun Dah Dan Woke Karena Sejun Penasaran Dengan Skill Petani Yang Dijadikan Hadiah Quest Sejun Memberikan Madu Kepada Kentang Kentang Yang Telah Direbus Dan Itu Semua Diberikan Kepada Iron Dan Woke Quest Selesai Job Skill Telah Didapatkan Yaitu Cooking Itu Skill Yang Dapat Meningkatkan Rasa Dari Bahan Bahan Yang Didapatkan Dari Lantai 99 Wah 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 Sejun Kaget Mendapatkan Skill Itu Luar Biasa Dan Ada Satu Lagi Itu Notifikasinya Yaitu Resep Makanan Yang Akan Dibuat Oleh Sejun Beruntur Gumpul Satu Yaitu Kentang Madu Dan Ternyata Masih Banyak Lagi Daftar Resep Yang Belum Sesuai Dengan Keinginan Airen Jika Itu Berhasil Membuat Airen Suka Maka Akan Tercatat Di Buku Ini Oke Lagas Kena Kan Aku Lakukan Tapi Yang Pertama Ayo Para Kelinci Kita Buat Kentang Madu Yang Banyak Supaya Semua Yang Disini Bisa Memakan Kentang Madunya Mantap Dan Oke Belumun Pun Telah Selesai Cahaya Matahari Telah Kembali Bersinar Dan Sin pun Berpindah Di Suatu Tempat Di Lantai 99 Moser Tanaman Yang Teridatang Ke Pertanian Si Sedang Berjalan Di Tengah Hutan Ia Tambah Ketakutan Dan Berlari Menghindari Sesuatu Dan Si Moser Tanaman Malah Jatuh Kesandung Ranting Ia Pun Kesakitan Dan Ternyata Ada Tangan Yang Mau Mengegah Moser Tanaman Itu Gede Banget Itu Tangannya Gede Bos Apa Anda Si Moser Bertakutan Ia Mau Berlari Tapi Terlambat Ia Langsung Dicengkram Sama Moser Yang Gede Dan Ternyata Moser Gede Itu Tidak Hanya Mencengkram Tapi Menyerap Moser Tanaman Itu Sampai Akhirnya Ia Menyatu Dengan Moser Gede Itu Gile Bener Ini Moser Apa Anda Serem Cuk Dan Ini Adalah Moser Gede Itu Itu Adalah Eng Evil Seekor Moser Tanaman Yang Hidup Di Hutan Biru Lantai 99 Moser Itu Jingrak Jingrak Kesenangan Karena Mendapatkan Mangsa Yang Ia Inginkan Dan Kemudian Moser Itu Berhenti Di Perbatasan Hutan Biru Dan Melihat Area Gurun Milik Para Minotor Wah Area Itu Telah Menghijau Wah Malahan Muncul Eng Evil Lainnya Itu Ya Wadidaw Ada Banyak Ternyata Apa yang Mau mereka Lakukan Ya Kita Tidak Tau Lobster Bakar Pemberian Bos Sejun Para Penduduk Serigala Perak Merasa Senang Sekali Karena Mereka Tidak Kekurangan Makanan Lagi LK Yang Seorang Kepala Suku Sedang Memberikan Piranha Kepada Bocil Serigala Bocil Itu Pun Berterima Kasih Dan Ia Langsung Berlari Kemudian Ada Istri LK Yang Bertanya Kepada Si LK Apa LK Sudah Mau Pergi Iya Istriku Aku Akan Pergi Kembali Ke Lantai 99 Soalnya Blumun Telah Selesai Saatnya Kembali Untuk Bekerja Tapi Istri LK Tampak Murung Karena Ia Merasa Ini Terlalu Sebentar Bersama LK Apalagi LK Belum Menemui Anak Anak Tenang Saja Istriku Semua Rakyat Serigala Perak Harus Bangga Karena Sekarang Kita Tidak Akan Kekurangan Makanan Lagi Kita Telah Melayani Naga Hitam Yang Mana Naga Hitam Adalah Naga Yang Agung Kita Tidak Boleh Menyanyi Kesempatan Besar Ini Ini Adalah Kebanggaan Untuk Setiap Generasi Yang Akan Datang Dan Hukida Dengan Gulnya LK Mengibaskan Dubahnya Dan Ia Pun Berjalan Menuju Ke Lantai 99 Dan Sin Pun Berpindah Di Desa Lorong Saat Ini Para Penghuni Desa Lorong Sedang Dikagetkan Dengan Suara Keras Suatu Makhluk Kecil Yang Berlari Di Antara Mereka Dan Ternyata Itu Suara Kelinci Abu Abu Yang Berlari Dan Juga Berteriak Kepada Para Kawanannya Untuk Berlari Menjauh Jangan Sampai Tertangkap Tapi Ada Satu Kelinci Abu Abu Yang Berlari Pelan Ia Sudah Kecapean Karena Ia Terus Berlari Dari Tadi Ia Sudah Tidak Canggup Lagi Dan Bejir Ada Sekor Rubah Yang Langsung Menyusul Si Kelinci Abu Abu Dan Cer Dihajar Si Kelinci Abu Abu Buset Dah Cepet Banget Kelinci Yang Ada Di Depannya Langsung Berhenti Dari Larinya Dan Akan Menolong Rekannya Akan Tetapi Hei Kalian Melihat Ke Arah Mana Wah Malah Ada Lagi Rubah Para Kelinci Itu Tidak Mana Mereka Terdesak Waduh Tolong Ampuni Kami Tolong Ampuni Kami Ucap Para Kelinci Memohon Di Sisi Lain LK Yang Sedang Berjalan Ia Malah Mendengar Suara Minta Tolong Ia Merasa Dirinya Terpanggil Untuk Menolong Kaum Lemah LK LK Bersiaplah Siap Kapten Dan Ya Kembali Ke Kelinci Yang Dicengkrap Dengan Kuat Dasar Kelinci Tolol Kalian Kalian Mau Modar Kalian Itu Merepotkan Kalian Tidak Tau Seberapa Jauh Kami Berlari Mencari Kalian Dasar Kelinci Tolol Tolol Jangan Harap Kalian Bisa Lari Lagi Dari Kami Karena Kalian Akan Menjadi Pengganti Pengkacal Perut Kami Itadakimasu Jid Malah Mau Dimakan Sama Si Rubah Itu Dan Ada Seseorang Yang Menyerang Si Rubah Dengan Kekuatan Power Full Ternyata Itu Elka Ia Menghajar Si Rubah Ia Menghajarnya Sampai Tersungkur Kedalam Tanah Dan Elka Pun Langsung Menyelamatkan Si Kelinci Abu Abu Hei Kau Kau Itu Elka Kan Bawahan Tuan Grid Kenapa Kau Menyerang Kami Kita Ini Satu Divisi Jangan Menyerang Kami Seperti Itu Kau Itu Gimana Si Kau Tuan Grid Tau Kau Menyerang Kami Kau Mengertikan Buru Amat Emangnya Aku Peduli Kau Harus Tau Ini Aku Ini Bukan Lagi Bawa Si Gembrot Grid Aku Adalah Elka Sang Kepala Suku Segala Perak Kaum Kami Telah Dijaga Oleh Mahluk Terkuat Di Dungeon Tower Kalian Mahluk Rendahan Tidak Pantas Ada Disini Enyalah Rubah Bangke Ata Kau Mau Merasakan Taringku Ini Ya Jir Di Tower Jadi Mereka Tidak Berani Melawan Segala Perak Yang Terlalu Kuat Bahkan Dipukul Sama Minotor Saja Mereka Masih Hidup Itu Mengerikan Dan Woke Para Rubah Pun Langsung Pergi Mereka Tidak Berani Macam Macam Mereka Hanya Berjalan Sambil Memandangi Elka Yang Telah Menolong Palak Kerinci Abu Abu Kapten Kapten Kerinci Ini Baik Baik Saja Sekarang Apa Yang Akan Kita Perbuat Pada Mereka Waduh Aku Jadi Bingung Mau Di Apain Begitu Aku Melihat Anak Buah Si Tolol Gerit Itu Tiba-tiba Tubuhku Langsung Reflek Ingan Mengajar Mereka Lantas Mau Kita Apakannya Para Kelinci Ini Apa Kita Tinggal Saja Disini Ucap Elko Melihat Dirinya Di Kepung Segala Perak Pala Kelinci Abu Tidak Berani Melakukan Pergerakan Mereka Ketakutan Melihat Makhluk Yang Lebih Ganas Di Rubah Itu Dan Oke Elko Pun Memberi Kesempatan Kepada Para Kelinci Untuk Mengikuti Para Segala Perak Lantai 99 Barangkali Kalian Akan Bermanfaat Untuk Yang Mulia Sek Jun Jadi Kalian Semua Ikut Dengan Kami Saja Ya Dan Sin Pun Berpindah Di Posisi Sek Jun Saat Ini Sek Jun Sedang Yaitu Mana Power Dari Sek Jun Telah Meningkat Berkat Memakan Semua Hasil Panen Yang Terkena Blue Moon Dan Sek Sek Jun Memiliki 10 Mana Power Mantap Sek Jun Senang Sekali Dengan Pencapaiannya Itu Emangnya Itu Sesuatu Yang Patut Uno Dibanggakannya Kayaknya Itu Biasa Saja Dih Ucap Teo Bang Bener Kau Tidak Tau Ya Bagaimana Aku Menderita Tanpa Mana Power Aku Ini Yang Paling Lemah Di Antara Kalian Semua Jadi Ini Sangat Berharga Untukku Dan Juga Akhirnya Aku Bisa Memenuhi Syarat Untuk Memakan Lightning Jelly Ini Aku Akan Mendapatkan Skill Pertarungan Setelah Memakan Jelly Ini Mantap Dah Ya Dah lah Kalau Cuman Itu Terserah Ente lah Bos Aku Mau Tidur Ngantuk Ucap Teo Sambil Ngahop Dan Oke Syekjun pun Memakan Lightning Jelly Rasanya Mirip Madu Tapi Ini Lebih Kenyal Seperti Ubur Ubur Dan Oke Dah Selesai Dimakan Syekjun pun Langsung Mendapatkan Notifikasi Yaitu Anda Telah Mempelajari Skill Rain Dan Thunder Wah Mantap Syekjun Senang Sekali Mendapatkan Notifikasi Itu Tapi Notifikasi Muncul Lagi Karena Jumlah Mana Anda Sedikit Anda Tidak Bisa Menggunakan Skill Rain Dan Thunder Dan Jika Digunakan Itu Sangat Berbahaya Untuk Anda Maka Skill Rain Dan Thunder Akan Disegel Ampun Dah Syekjun Kesal Sekali Kenapa Sudah Dapat Skillnya Malah Disegel Kampret Kampret Ini Kurang Asam Buang Dah Nah Gimana Ini Dah Kenapa Malah Masih Kurang Kurang Aja Bo Malahan Malahan Dah Lah Bono Amat Gue Munculkan Saja Skill Rain Dan Ada Awan Hitam Yang Terbentuk Dan Twing Kecil Amat Awan Hitam Semua Yang Ada Disitu Jadi Ngelak Dah Ngapain Ini Bos Syekjun Yah Akhirnya Syekjun pun Kena Mental Karena Dirinya Tidak Bisa Memunculkan Hujan Yang Ia Inginkan Skill Ampas Bener Ampas Dah Tenang Bos Syekjun Kau Memang Lemah Terima Saja Itunya Jangan Berkesil Hatinya Bersemangat Lahnya Kau itu Bos Pertanian Syekjun Jadi Berbangga Dirilahnya Kau masih Memiliki Kaminya Yang Mana Kami Memiliki Mana Power Yang Banyaknya Jir Malahan Diledak Sama Si Teo Ayah 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 Kau Kau Keren Sekali Ayah Awan Hitam Itu Sangat Keren Wah Wah Cuman Keng Yang Pandai Memuji Kau Memang Anak Yang Baik Keng Dari Semua Yang Ada Disini Cuman Kau Keng Yang Mengerti Perasaanku Ya Elah Bos Syekjun Bos Syekjun Begitu Aja Merajuk Malahan Kemudian Ada Elka Kembali Ia Langsung Menghadap Ke Bos Syekjun Syekjun Langsung Beranjak Untuk Menemui Elka Dan Ternyata Elka Langsung Menunjukkan Kalau ia Membawa Kelinci Dari Desa Lorong Ini Ada Tiga Kelinci Abu Abu Yang Mereka Bawa Lah Kelinci Abu Abu Apa Kalian Baik Baik Saja Wadidaw Syeklin Malah Ketakutan Ia Memohon Untuk Tidak Dimakan Tolong Jangan Makan Kami Tuan Tolong Pik Pik Tolong Tolonglah Jangan Kemakan Kami Pik Daging Kami Sedikit Waduh Kasian Amat Syekjun Berfikir Sepertinya Kelinci Ini Mengalami Trauma Berat Sampai Sampai Ia Ketakutan Itu Wah Kasian Banget Ini Kelinci Hei Elka Emangnya Apa Yang Terjadi Kepada Kelinci Kelinci Ini Sampai Sampai Kok Membawanya Kemari Iya Bos Syekjun Maafkan Kami Sebenarnya Puuu Lah Malah Ada benda jatuh Lah Itu Si Bapak Dan Ibu Kelinci Mereka Malah Kaget Melihat Kelinci Abu Kalian Masih Hidup Kalian Semua Apakah Bener Itu Kalian Paman 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 Bener Ini Kami Kaman Kami Adalah Kelinci Abu Abu Kami Masih Hidup Syekjun Yang Melihat Itu Jadi Kaget Kalian Saling Kenal Ya Pegawai Yang Lain Juga Ngelak Ternyata Mereka Saling Kenal Lah Sebenarnya Apa Yang Terjadi Kepada Mereka Ya Syekjun Jadi Bertanya Tanya Soalnya Mereka Malah Menangis Dan Saling Berpelukan Wah Apa Ini Sebenarnya Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Semua Yang Ada Di Pertanian Syekjun Jadi Bertanya Tanya Sebenarnya Kelinci Abu Abu Ini Siapa Mereka Tambak Agrab Dengan Ayah Dan Ibu Kelinci Dan Lagi Mereka Juga Bengong Karena Si Kelinci Abu Makan Banyak Banget Makanya Cepet Lagi Sepertinya Mereka Belum Makan Selama Berbulan Bulan Jadinya Mereka Makan Dengan Lahap Jangan Makan Sepat Cepat Santai Saja Ucap Ibu Kelinci Sambil Memberikan Air Minum Kemudian Kelinci Abu Berterima Kasih Kepada Bos Syekjun Terima Kasih Naga Hitam Yang Agung Terima Kasih Kami Sangat Tolong Ada Memang Benar Naga Hitam Yang Agung Iya Tapi Jangan Seperti Itu Ya Panggil Saja Aku Syekjun Gak Usah Naga Hitam Yang Agung Kepanjangan Kau Juga LK Jangan Panggil Aku Seperti Itu Lagi Panggil Saja Aku Syekjun Wah Wah Mayuk Rundahan Seperti Kami Tidak Pantas Berucap Seperti Itu Naga Hitam Yang Agung Waduh Formal Dari Para Kelinci Abu Abu Ada Yang Berbeda Dari Mereka Semua Soalnya Mereka Memiliki Status Yang Tidak Sama Dengan Para Kelinci Lainnya Seperti Itu Kelinci Abu Seniman Ada Lagi Kelinci Tukang Kayu Ada Lagi Kelinci Abu Arsitek Wah Semua Dari Mereka Adalah Ahlinya Pembangunan Sepertinya Mereka Akan Bermanfaat Sekali Untuk Syekjun Kemudian Syekjun Bertanya Tentang Asal Usul Para Kelinci Abu Kenapa Mereka Bisa Dikejar Kejar Dan Diserang Sama Rubah Dan Juga Kenapa Para Kelinci Kabur Siapa Yang Membuat Para Kelinci Itu Kabur Ada Apa Sebenarnya Apa Yang Menimpa Kalian Semua Ya Kelinci Pun Menjawab Kalau Mereka Sebenarnya Kabur Dari Lantai 55 Wah Mendengar Lantai 55 Bapak Kelinci Langsung Ngegas Si Jun Jadi Kaget Melihat Itu Benarkah Kalian Masih Berada Di Lantai 55 Bagaimana Keadaan Raja Dan Ratu Dan Juga Keadaan Tuan Putri Apa Kalian Tahu Keadaan Mereka Semua Bapak Kelinci Tenang Satu Satu Nanyanya Aku Juga Mau Tahu Jadi Tenang Biarkan Dia Berbicara Dengan Tenang Ucap Si Jun Di Saat Dipegang Si Jun Bapak Kelinci Pun Menceritakan Masih Berada Di Lantai 55 Sepuluh Tahun Yang Lalu Kerajaan Kelinci Berada Di Lantai 55 Kerajaan Itu Berdiri Dengan Kuat Dan Kerajaan Kelinci Itu Dinamakan Red Ribbon Kerajaan Yang Makbur Untuk Para Kelinci Tapi Tepat Sepuluh Tahun Yang Lalu Kerajaan Red Ribbon Tumbang Karena Suatu Hal Yang Mengerikan Yang Menimpa Kerajaan Kami Hal Itu Sangat Kelam Bagi Kami Para Kelinci Sampai-sampai Kami Kehilangan Tanah Kami Waduh Ucapan Itu Membuat Sejun Tertegun Yah Theo Dan Kelinci Yang Lain Pun Menyimak Dengan Penuh Penasaran Dan Oke Penjelasan Dulu Ya Bos Terkait Dengan Kerajaan Red Ribbon Yang Ada Di Lantai 55 Kerajaan Red Ribbon Adalah Kerajaan Para Kelinci Yang Mana Mereka Hidup Makbur Dengan Seorang Pemimpin Kerajaan Yang Bijak Kerajaan Red Ribbon Hidup Sebagai Petani Dan Menanam Berbagai Macam Tanaman Yang Dikonsumsi Oleh Semua Kelinci Di Kerajaan Red Ribbon Selain Para Petani Ada Juga Kelinci Yang Berprofesi Sebagai Tukang Kayu Tukang Bangunan Arsitek Seniman Dan Lain Lain Mereka Semua Hidup Saling Melengkapi Dan Untuk Amanan Kerajaan Dipegang Oleh Kelinci Hitam Sang Warrior Kelinci Mereka Dipercaya Sebagai Kelinci Militer Dan Memberikan Rasa Aman Kepada Semua Warga Kerajaan Red Ribbon Akan Tetapi Ada Wabah Merah Yang Menyerang Kerajaan Red Ribbon Para Kelinci Hitam Tidak Bisa Mengalahkan Wabah Merah Itu Karena Jumlah Mereka Sangat Banyak 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 Ngotak Jumlahnya Tapi Kelinci Hitam Terus Berjuang Soalnya Ia tidak Mau Kerajaan Jatuh Karena Wabah Merah Itu Ia berjuang Mati-matian Sampai Akhirnya Kerajaan Red Ribbon Runtuh Semua Yang Ada Di Kerajaan Red Ribbon Hancur Diserang Oleh Wabah Merah Dan Para Kelinci Yang Selamat Semuanya Pergi Dari Lantai 55 Mereka Berlari Ke Berbagai Arah Sampai Akhirnya Bapak Dan Ibu Kelinci Sampai Ke Lantai 99 Ya Semua Kejadian Itu Diceritakan Oleh Bapak Kelinci Dengan Muka Muruk Soalnya Bapak Kelinci Dan Ibu Kelinci Merasakan Langsung Apa Yang Terjadi Dengan Rumah Mereka Di Kerajaan Red Ribbon Jadi Kalian Itu Lari Ke Lantai 99 Karena Ingin Mengungsi Siapa Sangka Kalian Adalah Pengungsi Ronghing Untung Aja Kalian Gak Minta Minta Wadidaw Kemudian Bapak Kelinci Yang Sudah Kehilangan Kontak Dengan Lantai 55 Berasa Senang Dengan Kedatangan Kelinci Abu Yang Mana Mereka Semua Adalah Anak Dari Kakaknya Bapak Kelinci Mereka Itu Kelinci Pekerja Yang Membuat Berbagai Macam Produk Rumah Aku Tidak Menyangka Jika Ternyata Mereka Masih Hidup Tapi Kelinci Abu Menjelaskan Kalau Wabah Merah Sudah Hilang Dan Wabah Itu Telah Pergi Entah Kemana Akan Tetapi Kerajaan Retibon Telah Dikuasai Seseorang Yang Bernama Grit Tiba Tiba Elka Menyela Dan Mengatakan Grit Grit Itu Adalah Babi Hutan Bangke Yang Tiba Tiba Muncul Dan Menguasai Segalanya Ia Sama Persis Seperti Yang Terjadi Di Kampung Serigala Perak Melinci Abu Abu Kembali Menjelaskan Kalau Grit Telah Menguasai Lantai 55 Dan Ia Bersama Pasukan Babi Hutan Lainnya Telah Menangkap Semua Kelinci Yang Telah Mengungsi Dan Menjadikan Para Kelinci Itu Pekerja Paksa Untuk Menggarap Ladang Di Lantai 55 Semua Hasil Panen Yang Dari Ladang Tersebut Diberikan Semuanya Kepada Grit Kami Tidak Tahan Dengan Perlakuan Mereka Jadi Kami Kabur Sampai Kedesa Lorong Dan Bertemu Dengan Tuan LK Yah Siah Jun Sudah Mendapatkan Informasi Yang Jelas Siah Jun Pun Menyuruh Si Hitam Untuk Membawa Para Kelinci Abu Abu Itu Untuk Istirahat Di Rumah Hitam Biarkan Mereka Istirahat Sementara Di Rumah Hitam Siap Bos Dan Oke Para Kelinci Abu Pun Langsung Berjalan Menuju Ketempat Istirahat Kemudian Siah Jun Bertanya Tentang Grid Kepada LK LK Kan Paham Ya Karena Dia Dulu Adalah Bawakan Langsung Dari Tuan Grid Yang Mana Awalnya Si LK Ini Menginginkan Topi Ceraminya Si Siah Jun LK Pun Menjelaskan Kalau Dirinya Tidak Tau Banyak Tentang Si Grid Soalnya Dia Dan Pasukan Sergala Perak Lainya Hanya Tau Kalau Grid Itu Memiliki Makanan Yang Banyak Jadi Mereka Bekerja Hanya Untuk Makanan Jadinya Mereka Kurang Paham Terkait Celuk Beluk Dari Si Grid Teo Pun Ikut Menjelaskan Kalau Tuan Grid Ini Memiliki Lahan Petanian Yang Luas Soalnya Sebagian Distribusi Makanan Yang Ada Di Setiap Lantai Yang Mana Diurus Oleh Asosiasi Perdagangan Adalah Kepunyaannya Tuan Grid Jadi Kemungkinan Asosiasi Perdagangan Juga Telah Dikuasai Oleh Si Grid Itu Lantas Apa Menurutmu Si Grid Itu Akan Naik Ke Lantai 99 LK Aku Tidak Tau Sejun Sama Yang Jelas Untuk Saat Ini Aku Rasa Dia Tidak Akan Berani Mengingat Moser Lantai 99 Sangat Over Power Aku Rasa Grid Tidak Memiliki Pasukan Sekuat Moser Lantai 99 Oh Begitu Ya Syukurlah Untuk Saat Ini Kita Masih Aman Mulai Sekarang Kita Harus Hati-hati Teo Jangan Sampai Kau Bertemu Dengan Secret Itu Saat Ini Kita Main Aman Dulu Oke Siap Bos Kemudian Sini Berpindah Ke Lantai 55 Di Kerajaan Red Ribbon Yang Sekarang Telah Dikuasai Oleh Si Grid Ternyata Disitu Sudah Ada Si Rubah Yang Melaporkan Bahwa Mereka Telah Gagal Mendapatkan Si Kelinsi Abu Abu Yang Telah Kabur Dari Lahan Pertanian Ya Gimana Gak Gagal Ada El Kasih Kepala Suku Sergala Perak Yang Telah Menyerang Dirinya Ya Mereka Sampai Bonyok Itu Ya Mereka Tidak Sanggup Dan Akhirnya Mereka Pergi Meninggalkan Kelinsi Abu Itu Grid Yang Mendengar Itu Kesal Sekali Kenapa Si El K Malah Membelot Selain Gagal Dengan Misi Mengambil Topi Jerami Ia Juga Membelot Apa Yang Dipikirkan Oleh Sergala Itu Ya Apa Ia Tidak Memikirkan Rakyat Yang Sedang Kelaparan Ya Tenang Saja Paling Si Anjing Liar Itu Akan Datang Kesini Dan Memohon Untuk Diberikan Makan Untuk Rakyat Mereka Tunggu Saja Mereka Datang Dan Aku Akan Mencabik Mereka Sampai Gundul Kita Fokus Saja Dengan Rencana Selanjutnya Aku Tidak Akan Puas Hanya Dengan Muasai Lantai 55 Kita Perlu Memperluas Wilayah Kita Ho 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 Perutku Ini Tidak Akan Puas Kalau Hanya Makan Sayur Sayuran Aku Ingin Makan Lainya Ho 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 Dan Woke Asin Pun Berpindah Kembali Ke Petanian Sayun Sayun Baru Bangun Tidur Ia Juga Membangunkan Teo Ia Harus Bekerja Karena Teo Terlalu Lama Ada Lantai 99 Cepatlah Bangun Kau Harus Bekerja Teo Tapi Begitu Sayun Mau Ke Kolam Goa Ia Malah Kaget Ya Kaget Dengan Sesuatu Yang Muncul Disitu Dan Ternyata Ada Kolam Kecil Yang Muncul Disitu Kaget Melihat Itu Semua Akhirnya Ada Sesuatu Yang Bisa Ia Gunakan Untuk Mandi Dan Pyur Pyur Sayun Langsung Mencoba Gayungnya Dan Jager Pol Mantap Ia Berhasil Mandi Pake Sabun Mantap Bos Bos Sayun Ya Bos Sayun Disini Juga Ada Yang Aneh Cepatlah Kemarinya Ucap Teo Dan Ternyata Wanjir Ada Tunku Perapian Wah Wah Gila Ini Teo Juga Menunjukkan Ada Meja Bulat Itu Ini Luar Biasa Bos Sayun Ini Luar Biasanya Waduh Tunggu Perapian Untuk Memasak Meja Bulat Untuk Makan Kursinya Juga Ada Sendok Sumpit Genggarpu Ada Semua Mantap Ini Seperti Berasa Di Dunia Manusia Walau Sayun Bener Kaget Sudah Berbulan Bulan Dia Tidak Melihat Benda Seperti Ini Ini Juga Ada Mangkuk Bos Sayun Ini Buatan Para Klienci Abu Abunya Mereka Hebat Sekalinya Mereka Juga Membuat Berbagai Macam Produknya Aku Jadi Ingin Dibuatkan Suatu Bendanya Kemudian Klienci Sabit Diberikan Kain Buatan Klienci Abu Abu Klienci Sabit Senang Sekali Mendapatkan Itu Ini Luar Biasa Kau Hebat Sekali Klienci Abu Wah Wah Biasa Saja Bos Sayun Aku Membantu Kami Kemarin Kemudian Sayun Memanggil Semua Klienci Abu Abu Ia Mau Mengobrol Sesuatu Tapi Para Klienci Abu Abu Langsung Membungkuk Dan Mengucapkan Terima kasih Kepada Naga Hitam Sayun Yang Agung Berkat Naga Hitam Yang Agung Para Klienci Abu Bisa Selamat Dari Kejahatan Tuan Grid Sekali Lagi Kami Berterima Kasih Kepada Naga Hitam Yang Agung Mengucap Para Klienci Abu Tidak Usah Seperti Itu Justru Aku Yang Terima Kasih Dan Aku Juga Ingin Kalian Bekerja Untukku Sekarang Apa Kalian Mau Wah Mendengar Kata Bekerja Para Klienci Abu Langsung Tersenyum Sumbering Mereka Senang Sekali Karena Akan Bekerja Bersama Para Klienci Lainnya Ya Mereka Semua Akan Bekerja Bersama Dengan Keluarga Mereka Dan Lagi Mereka Akan Menjadi Bawahan Naga Hitam Yang Agung Itu Sangat Membanggakan Tapi Sayangnya Bersambung Wala 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 Bersambung Bos Bos Dan Terima Kasih Sudah Mau Menonton Sayang Ibu Tempatnya Alur Cerita Manuat Terbaru Dan Ya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Siap Terima Kasih Salam Cus